siapkan wortel yang sudah dipotong panjang-panjang dan sudah dicuci siapkan 1 butir telur, 3 bawang merah, 2 bawang putih dan garam secukupnya tiris bawang merah dan bawang putih lalu boleh juga ditambahkan 1 buah cabai ini disesuaikan ya, sesuai selera nyalakan kompor lalu siapkan wajan yang sudah diisi minyak usahakan minyak ditunggu sampai mendidih untuk menumis bumbu-bumbu yang akan kita masukkan masukkan bawang merah aduk-aduk, kita tunggu sampai agak sedikit kering dan berbau harum sambil diaduk-aduk terus ya masukkan bawang putih dan juga cabai yang sudah dipotong tumis bersamaan dengan bawang merah tumis sampai agak layu dan berbau harum masukkan irisan wortel yang sudah kita bersihkan lalu tumis dengan bumbu-bumbu yang tadi sudah kita masukkan aduk-aduk sampai nanti kira-kira wortelnya agak empuk ditunggu 1-2 menit oke, proses terakhir yaitu memasukkan telur saya disini hanya menggunakan 1 telur saja kalau ibu-ibu di rumah ingin menggunakan 2 telur juga bisa ya sesuai selera diaduk-aduk sampai telurnya tercampur dengan wortel dan nanti sampai telurnya kering atau matang setelah itu boleh disisihkan untuk dimakan nah ini dia hasil masakan saya ora ari wortel siap untuk dihidangkan selamat mencoba resepnya